selamat menikmati lebih jelas, jadi seperti ini diberi warna ya, di bagian bawah ini stabil sebagai aluminium logam atau unsur, kemudian di bagian atas dia akan berubah menjadi L2O3 di bagian pihaknya rendah, larut menjadi L3O3 di bagian yang pihaknya tinggi, juga larut menjadi Al2-. Artinya aluminium ini, kalau misalnya kita lihat di alam di tempat kita sehari-hari kalau misalnya ada material yang terbuat dari aluminium ada apapun yang terbuat dari aluminium dia akan stabil menjadi L2O3 tidak akan berkarat aluminium kalau misalnya kita lihat dimanapun dia menjadi L2O3 menjadi lapisan di permukanya L2O3 yang pasif yang bisa melindungi dia dari korrosi lebih lanjut itu sangat tahan terhadap korrosi jadi pada pihaknya netral, dari sini kalau misalnya kita lihat sekitar 5 sampai 13 atau 12 lebih aluminium stabil sebagai L2O3 dia tidak akan larut asam dia larut, di keadaan basah dia larut dia hilang menjadi ion dia asam menjadi L3+, yang basah menjadi L2- berbeda dengan yang aluminium tadi itu diagram potensial pihak besi di bagian bawah ini dia stabil sebagai besi di bagian atas stabil sebagai F2+, di bagian di sini menjadi FeOH2x atau F3x jadi Anda lihat ini sama seperti sebelumnya garis-garis ini garisnya tidak lain adalah untuk aktivitas dari Fe2+, di sini sama dengan 1 atau konsentrasi dari Fe2+, itu sama dengan 1 makin ke bawah ini konsentrasinya makin kecil di bagian atas ini konsentrasi dari Fe2+, 10 pangkat 0 atau 1 ini 10 pangkat minus 2 10 pangkat minus 4 10 pangkat minus 6 di bagian atas dia akan stabil menjadi Fe3+, jadi di sini Fe2+, menjadi Fe3+, di sini ada juga digambarkan dengan garisnya agak tebal itu tidak lain yang tebal ini adalah kesempatan antara padat dengan padat kemudian garisnya agak tipis yang ini ini kesempatan antara padat dengan ion jadi Fe menjadi Fe2+, atau FeOH2x menjadi Fe2+, yang berikutnya yang putus-putus ini ini antara ion dengan ion antara Fe2+, dengan Fe3+, garis kesempatan air tetap harus dialurkan di sini yang di bawah ini adalah garis kesempatan untuk H+, menjadi H2 kemudian di atas yang ini yang B ini kesempatan dari air menjadi oksigen ini contoh yang lain untuk Seng jadi tiap-tiap logam ini punya diagram masing-masing ini bisa dikatakan jeniusnya dari Prubek yang berusaha untuk mengalurkan semua diagram potensial pH ini untuk masing-masing logam kumpulan dari diagram potensial pH yang dihitung oleh Prubek ini disebut dengan Atlas ya semacam Atlas karena di sini memberikan batas di sini Fe di sini Fe2+, di sini FeOH 2x FeOH 3x Atlas of Electrochemical Equilibria in AQ Solution ini judul bukunya yang dikarang pertama tahun 1966 edisi pertama kemudian edisi kedua tahun 1974 buku ini masih digunakan sampai akhirnya masih berguna yang dijadikan patokan terutama untuk mempercayai korosi jumlah halaman dari buku ini 644 halaman yang isinya termasuk dasar-dasarnya dan juga data-data dari Deltagi yang tadi kita butuhkan untuk besi untuk semuanya lengkap di situ dan kita akan lihat contohnya ya contoh untuk chromium dari salah satu halaman di buku publik ini yang dikarang tahun 1974 di sini terdapat data termonamika data potensial kimia di sini kalau misalnya Anda lihat mu 0 satunya kalori ini komponen-komponennya ini harganya dan di buku itu juga dijelaskan kembali mengenai reaksi-reaksi yang terjadi kesimbangannya seperti apa setelah itu digunakan untuk mengalurkan ini untuk chromium contoh yang sebelumnya data-data ini semuanya untuk chromium kemudian digunakan untuk mengalurkan kurva seperti ini di bagian bawah stabil sebagai chromium di sini stabil sebagai CR2+, ini CR2O3 dan seterusnya di sini CR4O2- kemudian diagram ini bisa dibuat menjadi lebih simple untuk kasus orang mempelajari korosi di bagian bawah ini dia mengatakan bahwa imun imun artinya dia dalam bentuk tidak terkorosi di mana dia dalam bentuk CR logam di bagian sini terkorosi membentuk macam-macam mulai dari CR2+, CR3+, dan CR4O4- yang sesuai dengan daerah-daerah yang ada di sini di bagian atas dia katakan semua dalam bentuk ion artinya dia larut atau dengan kata lain dia terkorosi di bagian tengah ini dia menjadi CR2-3 atau dengan kata lain dikatakan menjadi pasif Anda akan belajar lebih lanjut ini di mata kuliah korosi pengendalian korosi logam di situ akan dijelaskan kembali mengenai penggunaan dari diagram potensial pihak ini contoh video dari youtube di sini ada sumbernya logam sendok stainless steel atau pecatan karat Anda lihat larut saya tidak tahu persis ya larutan apa ini sepertinya menduga-duga ini larutannya adalah larutan yang asam sepertinya terjadi pembentukan gelombung-gelombung dari gas hidrogen rasa sendok ini diculupkan ke dalam larutan ini dan reaksinya berlangsung dengan sangat cepat kejadian yang tadi mungkin bisa dijelaskan dengan menggunakan diagram potensial pihak saya tidak tahu persis ya katakanlah ini larutannya asam di larutan asam ini untuk besi besi jendrung larut yang menyebabkan besi ini larut karena adanya oksidator oksidatornya adalah H plus menjadi H2 H plus menjadi H2 ini terjadi reaksinya di daerah-daerah katoda di permukaan dari sendok tadi kemudian yang FI menjadi FI 2 plus adalah daerah-daerah anoda yang ada di permukaan sendok tadi jadi di anoda potensial naik di katoda potensialnya turun terdapat satu titik dimana disitu terjadi pembentukan dari hidrogen dan juga FI nya larut hal yang sama juga bisa dijelaskan pada diagram potensial pihak untuk kromium kromium di daerah asam larut menjadi DSR 2 plus yang menyebabkan dia larut karena adanya H plus dari larutan jadi H plus ini menjadi oksidator H plus ini menjadi H2 potensialnya turun ini akan menyebabkan potensial dari kromium ini meningkat di diagram potensial pihak ini bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena korosi kemudian arahnya dipot ke arah reduksi mengapa untuk juga menggambarkan posisi dari logam-logam ini emas itu biasanya ada di atas artinya tidak akan larut dalam air sangat sulit untuk larutkan emas dalam air kromium ada di bagian bawah disini busi ada di bagian atasnya lagi kalau misalnya lihat sebelumnya seng itu ada di bagian bawahnya lagi aluminium ada di bagian bawahnya lagi kesenggungan antara air menjadi air 3 plus jika menggunakan fixage kita juga bisa menghitung seperti apa perubahan dari diagram potensial pihak ini pada temperatur yang berbeda contoh untuk tembaga jadi pada temperatur kamar bentuknya seperti ini pada temperatur 500 Kelvin bentuknya akan berubah ini digunakan biasanya untuk proses-proses hidrometeorologi yang digunakan untuk melarutkan logam-logam dari mineral bisa bermain pada temperatur tinggi dan juga mungkin tekanan tinggi itu adalah penjelasan yang mungkin sederhana mengenai diagram potensial pH di bagian awal kita sudah melihat bagaimana mengkonstruksi atau membuat garis ketimbangan antara air menjadi oksigen air menjadi hidrogen kemudian kita sudah melihat contoh membuat diagram potensial pH untuk aluminium dan pada sesi yang terakhir ini kita sudah melihat bagaimana aplikasi dari diagram potensial pH dan juga untuk menjelaskan fenomena yang terjadi perasaan logam dimasukkan ke dalam larutan asam disitu terjadi pembentukan hidrogen jika Anda mengerti diagram potensial pH ini Anda bisa menjelaskan fenomena fenomena korosi yang terjadi atau fenomena-fenomena interaksi antara logam dengan lingkungan melalui reaksi elektrokimia mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!